Sepertiga ekonomi global yang menghadapi ancaman resesi akibat lonjakan harga pangan dan juga energi, sodara. Nah, serta makin agresifnya kebijakan bank sentral di dunia yang menaikkan bunga acuan. Bagaimana strategi Bank Indonesia sebagai otoritas menahan risiko-risiko global terhadap Indonesia? Solikin M. Juhro, Kepala Departemen Kebijakan Ekonomi dan Monotermo Indonesia sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Pak Solikin, halo, selamat pagi Pak. Selamat pagi Mbak Paskalis, perusahaan di rumah dimanapun Anda berada. Selamat pagi, selamat sehat selalu. Salam sehat juga untuk Pak Solikin. Pak, ini tampaknya kalau kita masih bicara soal kondisi perekonomian global, khususnya risiko ancaman resesi. Beberapa negara sudah merevisi pertumbuhan ekonomi, terutama ini negara maju, Pak Solikin. Dampaknya atau faktornya banyak, ada peningkatan inflasi, lalu juga ada agresifnya suku bunga defed, dan juga penguatan dolar, serta risiko geopolitik yang masih tinggi. Ini bagaimana Pak, BI melihat kondisi ekonomi global saat ini? Iya. Jadi begini, kita pahami sekarang ini suatu situasi global ini memang dalam kondisi yang memang diliputi oleh ketidakpastian yang sangat tinggi. Ya, istilahnya bahkan untuk kita bicara ke depan ini bahkan unpredictable, susah kita melihat kejadian ke depan. Kalau selama ini kita melihat sumber shocks dari perekonomian ini, bisa umumnya sebelumnya bisa diidentifikasi, oh ini dari sisi ekonomi gitu ya. Namun saat ini dan juga ke depan, bahkan ini ada faktor-faktor yang sifatnya itu non-ekonomi. Ya, bahkan kita bicara sebelumnya kita bicara ada wabah pandemi, kemudian perang. Dan tentunya kami bangun bisa melihat ada, paling tidak itu ada tiga aspek atau kejadian atau fenomena yang saling terkait yang perlu kita cermati bersama untuk melihat ke depan. Pertama tentunya kita melihat konflik dari Rusia dan Ukraini yang akan terus berkepanjangan. Berolong, kita nggak bisa melihat dan ini tentunya akan memperburuk, semakin memperburuk peran dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok yang selama ini terjadi dan belum selesai-selesai. Nah, ini tentunya dengan konteks ini konflik dan juga konteks peran dagang ini akan terus memberikan gangguan di sisi pasokan dan rantai nilai tambah di perdagangan dunia. Dan ini akan terus memburuk. Nah, ini adalah fenomena pertama yang memang kita melihat harus kita sikapi bersama. Yang kedua tentunya adalah dampaknya, Pak. Dampaknya tentunya kita melihat tadi sebagai mati singgung Pak Paskalis, ini perlambatan ekonomi global untuk tahun depan ini sudah nycaya ya. Revisi, kalau kita lihat Pak untuk global ini selama ini dipredisikan 3 persen, tapi untuk di tahun depan ini sudah turun sekitar 2,6 persen ya. Jadi ini menjadi risiko yang kita lihat untuk ke bawah gitu risikonya, turun lebih rendah lagi. Amerika Serikat juga tumbuh dari 1,7 ya, nanti direvisi menjadi sampai 1 persen, Eropa juga akan melambat di bawah 1 persen, ini tentunya juga belum lagi Tiongkok dan negara-negara lain. Nah, perlambatan ekonomi global ini juga akan terus tidak langsung atau langsung akan memberikan dampak pada perlambatan pertumbuhan ekonomi negara-negara emerging markets. Ini nggak bisa dipungkirkan tadi, ada rantai keterkaitan perdagangan global. Nah, yang sangat unik di sini dari konteks pandemen kedua ini, di tengah ancaman perlambatan ekonomi global, ini adalah inflasi yang masih tinggi. Ya, inflasi global ini sangat tinggi, kalau kita lihat angka-angka ini ya sekitar 9 persen tahun ini. Ya, di Amerika itu 8,2 persen, di Eropa sekitar 9 persen, ya. Jangan dikatakan lagi kalau untuk negara-negara emerging markets seperti Brazil, Turki, Argentina, itu sudah jauh di atas itu. Nah, ini memang terserang saja dampak dari yang pertama tadi. Jadi, istilahnya gangguan rantai pasokan maupun ketegangan geopolitik yang terus akan memberikan peningkatan inflasi di tengah-tengah risiko perlambatan ekonomi global. Nah, fenomen yang ketiga ini yang menjadi penting sebagai perekatnya adalah dengan inflasi yang tinggi ini, kenaikan suku bunga ini lebih agresif. Ini dilakukan oleh negara-negara maju dalam mengendalikan inflasi. Kalau kita selama ini melihat apa untuk Fed Fund Rate ini naik, memang terminal rate-nya itu bisa naik. Kalau sebelumnya diperkirakan 4,5 persen, ini bisa sampai nanti 4,5 persen, bahkan sampai 5 persen ini sebagai puncak tertingginya. Dan ini akan stay longer. Mereka menyampaikan ini adalah higher for longer. Dan ini tentunya yang menjadi masalah, ini negara-negara Eropa juga seperti itu, meningkatkan suku bunga. Nah, poinnya adalah peningkatan suku bunga saja ini belum itu bisa menurunkan risiko inflasi. Ya, karena memang inflasi yang terjadi itu tadi, gangguan rantai pasokan, gangguan sisi supply. Nah, inilah kita melihat keunikan-keunikan dari permasalahan yang memang sumbernya itu kita harus melihat lebih jeli lagi. Nah, semakin tentunya dengan peningkatan suku bunga itu semakin meningkatkan risiko stakflasi dan bahkan risiko resesi. Kalau kita lihat probabilitas pergerakan resesi di tahun depan, ini lebih besar dari 50 persen. Jadi, ini sudah niscaya karena memang kondisinya seperti itu. Nah, respon yang agresif tadi tentunya di sisi yang lain ini menjadi penting yang kita jahat mati adalah menjadikan indeks dolar atau nilai mata uang dolar itu semakin kuat. Super, istilahnya apa, stronger dari mata uang globe USD ya, dolar. Atau kalau kita lihat DXY ya, DXY ini indeks mata uang dolar terhadap mata uang dunia ini mencapai cukup tinggi, Mbak. Jadi, sekarang ini K40 di September itu sempat mencapai 15. Dan ini tentunya menyebabkan perlemahan mata uang dunia lainnya, khususnya di emerging market juga termasuk Indonesia. Jadi, perlemahan-perlemahan yang terjadi di mata uang dunia sekarang ini memang akibat dari super strong-nya dari mata uang dolar. Karena memang tadi ada peningkatan suku bunga yang agresif dalam merespon inflasi. Dan tentunya ini akan mempengaruhi persepsi investor terhadap kondisi ekonomi keuangan dunia. Karena memang sekarang ini cash is the king. Oke. Pak Solikin, saya harus potong karena tadi kan sudah banyak sekali sebenarnya faktor yang Pak Solikin cerita. Pertanyaannya tentunya yang masyarakat juga mau tahu. Kalau begitu Indonesia kuat nggak sih? Apakah BI sudah melakukan assessment dan melihat Indonesia apakah kuat gitu dengan gempuran-gempuran kondisi yang terjadi secara global ini? Iya. Nah inilah kita syukuri ya pertama. Saat ini semua negara dalam survival mode. Semua itu istilahnya ketar-ketir kalau katanya Pak Gubernur ya. Dalam survival mode dan kita melihat prestasi yang dicapai Indonesia. Paling tidak kita melihat dengan risiko yang mengumumkan tadi. Ini tentunya kita syukuri bahwasannya berkat sinergi kebijakan antara pemerintah, Bank Indonesia dan juga otoritas terkait ini telah memberikan dampak positif pada terjaganya stabilitas makro ekonomi dan sistem keuangan. Dan juga ini terus mendukung pemulihan ekonomi nasional yang lebih-lebih-lebih acek gitu ya. Ini kita lihat statement, bahkan managing director dari IMF ya, Pestalina menyampaikan prestasi Indonesia ini sebagai titik terang di tengah kesuraman ekonomi dunia. Jadi kita bersyukur Mbak Paskalis ya, kita memiliki konteks koordinasi yang kuat ya. Kita memiliki policy space ya, kita tidak hanya menggunakan suku bunga, kita dengan pemerintah menggunakan sisi fiskal, juga dengan dalam konteks KSSK ya, kita punya regulasi-regulasi untuk mengawal bersama bagaimana ekonomi ini tetap bertahan dan juga bisa terus melanjutkan penggunaan ekonomi. Kita lihat pertemuan ekonomi aja sekarang itu. Ya, ekonomi kita di triwulan dua itu impresif Pak, 5,4 persen. Ini prestasi yang luar biasa, nanti di dalam konteks triwulan ketiga ini kita masih meyakini bahwasannya ekonomi kita masih akan tetap kuat dan ini dengan hubungan permintaan domestik dan juga ekspor yang masih terjaga kuat. Ini yang menjadi hal dan juga investasi juga mungkin akan terus berlanjut khususnya untuk nolong-nolong bangunan. Ini banyak indikator yang membuktikan ini kita lihat dari keyakinan konsumen ya, penjualan air cairan, kemudian dari kinerja ekspor, semua indikator-indikator yang ada di lapangan ini menunjukkan bahwasannya ekonomi kita itu cukup kuat ya, didengar kondisi yang tadi saya katakan. Tumbuh 5 persen di dalam situasi sulit ini tidak gampang, ini prestasi yang luar biasa. Dan kita memperkirakan nanti tahun ini kita akan tumbuh sekitar 4,5 sampai 5,3 di bias ke atas dalam pisaran itu. Jadi kalau antara 5,2 persen ya, ini adalah angka-angka yang selama ini kita disampaikan oleh Pak Gubernur, bias ke atas dari pisaran proyeksi 4,5 sampai 5,3 persen. Dan ini tentunya berkat dari kuatnya sinergi kebijakan antara bangsa bersama perminta dan otoritas terkait. Kondisi yang cukup memberi sedikit kelegaan sebenarnya Pak Solikin melihat Indonesia ternyata masih cukup kuat. Tapi kita harus tetap puas pada terutama ada satu faktor, inflasi tadi Pak Solikin juga cerita. Nah nanti usai jadi Pak Solikin kita ngobrol banyak soal inflasi ini, bagaimana dengan kebijakan yang dilakukan BI terutama untuk menurunkan ekspektasi inflasi ini. Saya mau fokus soal inflasi, tadi juga Pak Solikin menyebut itu sebagai salah satu faktor. Nah dalam RDG Oktober kemarin, Pak ini kan BI kembali menaikkan suku bunga, 50 basis point. Sebagai langkah yang disebutnya front loaded, preemptive dan juga forward looking untuk menurunkan ekspektasi inflasi yang terlalu tinggi. Serta memperkuat stabilitas nilai tukar. Ini respon bauran kebijakan untuk mendukung hal tersebut, apalagi Pak sebenarnya selain kenaikan suku bunga ini? Ya, jadi begini memang tadi disampaikan ya, tekanan inflasi ini akan terus menjadi kuas badan kita, sebagaimana kita menjaga manat kita untuk menjaga kestabilan nilai rupiah. Kita melihat sebagaimana disampaikan di dalam rapat Dewan Gubernur yang lalu, bahwasannya Bank Indonesia meningkatkan suku bunga, PI 7D, reverse repo, untuk menurunkan ekspektasi inflasi dan memastikan inflasi inti ke depan untuk kembali ke sasaran 3 plus minus 1 persen lebih awal. Nah, begini mbak, kita melihat ekspektasi inflasi yang saat ini terjadi ini masih terlalu tinggi. Kita overshooting karena di pasar itu kan kemarin itu kalau kita melihat masih sekitar 0,5, 0,7, ya sementara restriksi kita itu significantly below that level. Jadi kita harus menurunkan ekspektasi inflasi itu. Dan juga konteks untuk memastikan inflasi inti ya, inflasi fundamental, ini kembali lagi ke dalam sasaran kita lebih awal gitu, karena lebih awal lebih bagus untuk meyakinkan kondisi yang lebih stabil, lebih awal di tengah ketidapastian. Nah, kenapa kita menyampaikan istilahnya front-loaded itu, front-loaded PNT dan juga forward-looking. Front-loaded artinya bahwasannya dengan takaran yang lebih besar, itu ditaruh di depan supaya kita bisa memastikan ekspektasi inflasi itu terkendali lebih baik dan juga memastikan inflasi inti masuk ke sasaran lebih awal. Nah, tentunya di dalam konteks untuk pengendalian inflasi, kita tidak hanya menggunakan instrumen sehubungan saja, kita juga melakukan instrumen lain di sisi moneter, misalkan melalui intervensi di pasar falta asing, baik di pasar spot maupun juga pasar derivatif, dan juga di pasar sekunder untuk pembelian dan juga penjualan SBN ya. Ini tentunya untuk memastikan imported inflation itu terkendali. Jadi, karena tadi sebagaimana kami sampaikan, di titik global itu inflasi globalnya sangat tinggi, ini kita melihat potensi imported inflation, baik dari harga ke komunitas yang tinggi, yang akan menjadi yang kita impor, dan juga untuk karena terjadinya depresiasi netukar. Jadi, yang namanya ada istilahnya extended pass-through. Nah, imported inflation ini yang harus kita kendalikan dengan respon kenaikan suku bunga tadi, lebih-lebih dini dengan front-of-dip, BMP dan forward-legging. Tentunya, konteks ini juga harus didukung dengan strategi yang lain, dalam konteks memperkuat koordinasi kebijakan, kita melakukan koordinasi pengendalian inflasi dari sisi supply. Karena kekanan inflasi, ini saat ini didominasi oleh sisi pasokan. Kita melihat kenaikan harga komunitas hortikultura, harga BBM dan sebagainya. Ini adalah harus kita lakukan pengendaliannya dengan cara berkoordinasi. Kita memiliki tim pengendalian inflasi, baik di pusat maupun daerah. Kita juga menggerakkan, istilahnya gerakan nasional pengendalian inflasi pangan untuk menyaksikan inflasi ini terkendali secara terencana dengan baik. Dan kita saat ini inflasi September itu memang mencapai 5,95 persen. Dan ini tentunya kita melihat mudah-mudahan ke depan ini tekanan inflasi bisa melandai berkat respon kebijakan kita dan kita juga melihat dari pantauan awal kita di dalam survei Bank Indonesia untuk inflasi Oktober juga insya Allah ini juga akan terkendali. Respon bauran kebijakan tentunya Mbak, ini tadi sebagaimana disampaikan oleh Pak Gubernur bahwasannya Bank Indonesia memiliki bauran kebijakan tentunya ya. Bicara mengenai istilahnya jamu manis, eh jamu pahit dan jamu manis. Respon kebijakan Morte tadi tentunya adalah untuk mengendalikan stabilitas makroekonomi dan juga tentunya kita untuk mendorong pemulihan, kita memiliki jamu manis gitu ya. Kebijakan makroprudensial ya, yang akomodatif. Juga kita bicara kebijakan sistem pembayaran, pendalaman keuangan, maka juga kebijakan untuk mendorong inklusivitas. Demikian ini respon yang dilakukan di Bank Indonesia. Dengan harapannya suku bunga ini tidak terlalu mengganggu proses pemulihan ekonomi yang baru berjalan. Tapi Pak Solikin, biasanya juga soal suku bunga ini akan berhubungan dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Terakhir kemarin ada di sekitar 15.500an. Nah ini bagaimana Pak? Apakah untuk nilai tukar ini fundamentalnya memang masih tepat? Tepat begitu Pak di 15.500an, adakah kebijakan-kebijakan yang juga ditempuh oleh Bank Indonesia untuk menahan gerak dolar yang begitu kuat sekarang? Ya, tadi kami sampaikan di depan bahwasannya fenomena saat ini, yang terjadi adalah super strong dari mata uang dolar. Di XY yang begitu menguat dan ini menjadikan mata uang dunia ini mengalami perlemahan. Sehingga yang dia alami, tekanan yang dia alami oleh rupiah ini tentunya tidak unik. Tidak unik karena semua negara mengalami. Bahkan kalau kita melihat Pak, dengan kondisi kinerja sistem raca pembayaran kita, sektor eksternal kita itu masih bagus, masih sehat. Kita melihat surplus perdagangan kita masih terjadi. Bahkan nanti itu untuk tahun ini kita berakhir akan karena akon defisitnya, akonnya akan positif ya. Ini memberikan topangan kepada nilai tukar untuk tidak tertekan lebih-lebih dalam. Kita melihat kalau dibandingkan dengan negara-negara, mata uang negara berkembang lainnya, ini rupiah ini mungkin tergolong sebagai best performance gitu ya dibandingkan negara lainnya. Kalau kita melihat dengan tekanan penguatan di XY yang sampai 115 itu, rupiah ini sampai Oktober ya, di akhir Oktober, tepatnya tanggal minggu-minggu ini itu sekitar 8,7 persen. Nah ini masih quiet, kompetitif dibandingkan dengan tekanan yang dialami oleh mata uang negara lain. Seperti India itu di atas 10 persen, Malaysia itu di atas sekitar 12 persen, Thailand ya hampir 13 persen. Jangan ditanya kalau untuk negara-negara di Amerika Latin, Brazil, Turki, itu malah jauh lebih tertekan daripada rupiah. Jadi ini tentunya menjadi perhatian kita, tetap kita akan mengupayakan menjaga nilai tukar ini, terus berada di sekitar nilai fundamentalnya, dan juga sesuai dengan kita mendukung mekanisme pasar yang terus berjalan, Bank Indonesia akan mengupayakan pengendalian ini dengan seksama untuk mengemaskikan ekonomi itu terjaga, berdaya tahan, tapi juga pertumbuhan ekonomi, pemulihan ekonomi juga terus berlangsung. Oke, boleh sebutkan juga Pak Solikin, ini ke depannya bagaimana menurut Pak Solikin, prospek ekonomi terutama dalam negeri untuk ke depannya? Jadi gini, kita tadi sampaikan pertama itu, kita memang ada rasa syukur ya, optimisme itu harus tetap kita melihat berbagai kinerja yang sudah ada selama ini berkat kuatnya koordinasi sinergi kebijakan antara Bank Indonesia dan pemerintah dan intansi terkait. Tetapi kita memang harus terus mewaspadai, mewaspadai tekanan tadi yang tidak kompleksitas permasalahan yang kami sempatkan di awal tadi, itu harus menjadi kewaspadaan. Nah, memang di dalam konteks menghadapi situasi yang begitu sangat menantang, ketidakpastian yang sangat tinggi, kuncinya satu Mbak Paskalis adalah memperkuat sinergi. Kita nggak bisa bekerja sendiri-sendiri untuk mengendalikan inflasi, mengendalikan, menjaga ketahanan sektor keuangan. Ini kita harus bersama-sama. Kita nggak bisa sendiri dan juga harus terus mendorong inovasi-inovasi kebijakan untuk melihat tekanan, bagaimana kita bisa mengatasi mitigasi risiko dari tekanan yang ada. Karena ke depan kita nggak tahu sampai jauh mana konflik itu akan terus terjadi, konflik geopolitik, kita juga belum tahu harga minyak itu sampai seberapa tinggi. Ini menjadi peradaan kita, kita harus memperkuat sinergi dan terus mendorong inovasi-inovasi untuk bisa menopang perekonomian kita percataan dan tumbuh lebih sehat ke depan. Oke, sinergi karena tentunya tanggung jawab tidak hanya ada di Pundak Bank Indonesia untuk membuat ekonomi terus berputar, Pak, di tengah banyak sekali gempuran yang terjadi di global. Pak Sohlikin, terima kasih banyak sudah berbagi pagi ini di Kompas Bisnis, sehat selalu, Pak.